Hai guys, jadi kita bakal nge-reaction dan juga sekalian ngomentarin sama nobar sih jatohinnya ya Pertandingan timnas putri Indonesia di grand final MLBB Iya, Indonesia lawan Filipina Kira-kira siapa nih? Kira-kira siapa ya? Gue udah tau aja sih Iya, kita udah tau anjir Kita udah tau guys pemenangnya siapa Jemik banget, tadi kemakan jemik gak? Sebenernya emang Indonesia ini Kemarin udah dapetin emas, udah menang, ngelawat si Filipina gitu Cuman tuh ada drama-dramanya kalo kata netizen Indonesia tuh kayak pihak Filipina tuh kebanyakan Apa sih namanya ya? Break gitu, apa sih gue lupa deh Post, nah jadi tuh kayak PH post gitu Oh maka dari tau itu kita bakal nge-reaction Emang apa sih tembakan break-breaknya itu? Ini drama-drama yang ada di sini Dan juga emang di SOSMA tuh gue jarang nemu kayak tim-tim e-sport cewek itu memang jarang dibahas ya? Iya jangan dibahas, makanya kita yang mau jadi e-sport cewek Juga mau ngebahas Mau ya, mau ngebahas kalian sotoy Iya sotoy Dan juga Indonesia ini memang baru pertama kali meraih medali emas Jadi kita bakal nge-reaction nih kira-kira Ini udah masuk ke, belum ya? ke draft pick ya? Ini masih pake nol-pekenan rosternya Nah, duduk tuh Nah nih udah masuk drafting pass Oke Kira-kira siapa yang mau? Oh, One One di band? Tapi maksudnya menyeramkan itu sih One One setau gue One One di band? Ada dari pemen Filipina, ada Amores, Perez, Diagon, Alpuerto, Vivero Dari Indodafumi, Eko, Cini, Vival, Vivian, dan juga Cel Oh tadi Cel Cini dan Cel Oh Cini dan Cel, kenapa? Cini Ya tadi Cini sama Cel Tanya setiap mau kok Kira-kira kenapa? Ngebetin itu, itu PHI Perez Tapi kalo gue jadi mereka, gue bakal band Melisa Mungkin belum ga sih? Tapi kan udah di band M&M Tapi kan masih harus banyak yang di band lagi dari pihak sih Oh, tapi kalo misalkan mau nge-band hero itu Apa nge-band satu hero per role? Atau boleh ga sih nge-band dua hero sama role? Boleh? Boleh Boleh Takutnya rugi ga sih Estes sama siapa? Tuh lagi Aduh lupa lagi Siapa Hylos? Bukan Paramis Ya, itu kan satu role kan Tapi kan mesti di band mulu Ah, Paramis udah langganan anjir Oh iya makanya Akai di band Martis ga sih? Harusnya lagi meta banget Martis, Arlon Yujong, Valen Terlepas kali ini Bersama juga dengan Melisa dan Pot Jadi untuk Indonesia itu pilihannya Joy Oh jadi Filipina yang dapet second pick ya? Ini feeling lu? Feeling lu apa nih? Feeling lu apa nih honey band? Feeling the way Belum mencet Oke, selanjutnya Langganan lain dari Martis Udah pasti Kadita di band Karena dia sangat suka Nyulik-nyulik ya Bun Oh nyulik ya kalau dia ya Tiba-tiba terjun dalam ombaknya Tiba-tiba mati Sedot langsung Birthday matchnya kacau banget Tiga ya tiga Oh dia mereka ngambil glue Oh ya Vivian cakep banget ya Jangan ditekan-ditekan Jangan ditekan-ditekan Nah sekarang masuk ke peak pace Sekarang giliran Indonesia Sambil Fredrin Apakah mereka akan menunjukkan Farmen Snow Gua sebagai user MM Yang selalu pick Leslie Kayaknya gak masuk Sebagai bocil Eh pick forever Gua masih pick Leslie Apapun itu lawannya Tetep aja gue Leslie Eh tapi Martisnya diambil loh Oh Martis Sheesh Tapi gapapa gapapa Arlog gak sih Oh Parsa Sama-sama high ground sih Mereka sama-sama ngambil high ground Sumpah gimana cara Indonesia bisa menang Kalau menurut gue tuh Martis udah dari segalanya aja Kayak ah Gue tuh gak pernah menang gak pernah tuh Kayak mati kalau gak sama Martis Karena selalu itu Martis kan kayak gitu Ultinya nyebelin ya Iya Lu udah didorong Terus masih dihantem Kayak ah yaudah Parsa Belum ada yang pick MM Ini Indonesia kayaknya mau pick MM deh Iya Iya Bener juga Mau dipik Wow Mau ngambil ini sih Ngambil fighter Kalau sakit ya Oke Dan Yang bisa dibilang jadi jaminnya juga ya Sebenernya Untuk dibawa ke analis game Karena Ini Pick Support Factor Factor gak sih Tapi Tapi mereka belum pick MM nih Tim Filipin Oh Seperti yang gue bilang Melisa Nice Nah sekarang bagian si Filipin untuk nge pick Oh gue tau mereka tuh nge-band Melisa mungkin Pas ketika Filipin mau ngambil roll MM Melisa tuh langsung di-band gak sih Iya Jadi emang kalau di draft pick tuh emang juga ada taktiknya ya Gak asal Iya betul Gak asal nge-band nanti Kalau gak mereka ngambil konturnya siapa? Fumi Peres Si Peres Gak Oh ini namanya Vivero Kalau gak salah Vivero ini tuh yang itunya The Hand Jungle Oh iya? Iya Damn Cute banget Fumi Kalau mereka memang mau tutup para-fari digubikan That choice Iya Karena mereka bener Fumi ini tuh rollnya kalau gak salah dia itu deh Fighter gitu loh Kayak Sideland Oh iya? Kira-kira bakal Gak dia kan ngebank gue Oh my god Kira-kira gue selingin gue Kira-kira masih dibank Gila Eh Berarti lu masih Iya berarti Lu masih pantas main disini Fer Berarti masuk pantas ya Karena Takutin gitu loh Lesnya Soalnya kan gue Mau ke Belum pernah mythic nih Pas gue mythic tuh gue mau ganti Apa hero gue ya Gue pengen pake Melissa gitu Kan kayak Malu gitu loh pake Lesnya Ternyata Masih ditanggut Masih di band Filipin masih Takut dengan Masih 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 Baru engga deh Si Filipin tuh ngebank si Grok Karena Groknya Vivian tuh jago banget tau Oh iya? Dia VR tuh tinggi banget Groknya Vivian tuh Oke Tapi udah cukup sih dengan ngebank Kadita Dan juga Melissa Kayak udah selamat gitu Buat Indo Itu BTW itu semua tank Di band semua itu sama Filipin Iya Karena tuh Vivian masih Masih menakutkan itu Sumpah deh Berarti mereka Takut akan roll Tank dari Indo gak sih? Karena tau Vivian Segila itu Oke Apa nih Mereka akan ambil apa nih Berutama kali gue ngeliat Trophic Roll Tank Semuanya di band Yang Brody Yang dimana bisa menahan Clock Dan kita masuk dengan Setunggu Beto Gero Vinoj Dan bahkan dia hanya kot Yang sangat tipe Prapun Jadi kita akan melihat Prapun yang sempurna Oh Kari Gua kayaknya gak bisa deh Kalo turnamen kayak gini Gua soalnya kalo main emang Harus lebih sebat Soalnya kalo gak sebat Gua stress Itu kan kalah Oh gitu ya Kayak gua gak bisa deh Kalo biasanya Gak bisa deh Gua kayaknya main ginian nih Tapi ini kayaknya Gak boleh sebat ya Ya iya Emang gak boleh Kayak bakal stress gitu Aduh 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 Ini harus ngerokok gitu Harus sebat Biar enjoy Pena fungsi Echo Oke Wah Wah Kari sakit coy Iya Dia untuk Ngekonter si Terizla Kayaknya Sama Fisla Benda Inisi Sekali Untuk Seorang Wo Tentunya Prediction Oh ada prediction Oh masih ditanya There Mirko Dan juga Momochat Dari pihak Indonesia ya Iya Dua-duanya ya Pendukung Indonesia yang sedang ramai kolom komentar memandangkan bendera Indonesia Jadi mereka udah debik kejualan sih Tersenya apa ya? Yang pertama Oke kita udah masuk ke in-game-nya guys Kalau disini tuh Berarti Gotland-nya sama-sama DBN-nya sendiri ya? Iya Pada beberapa persisannya berhubungan Oke sementara kali ini lihat Pumi udah menahan di area depannya 1 persis 3 Dan bahkan dengan 1 buah feather ice-trike BB tolisor Amorize Pumi Tapi gapapa ada petar toh Namun dengan ada tetelah menerjaman oleh Indonesia Tapi jadi No no one more Oh no Oh no Dapat dua Menjadi trade yang begitu mahal Untuk tim Indonesia Good 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 Tetap memperjuangkan Bob-nya Wow Dan bahkan mendapatkan trade-nya Mereka langsung masuk invasi ke area jungle-nya Tetap dulu tipis-tipis si cloud-nya Ah Ih Gia anjir Yah gak ada yang backup cu Yah malah mati Nanti saat ada satu buah-dua menopi Isian mencoba untuk menahan Diagon kali ini Sementara Chell udah mulai datang untuk memberikan boke damage dan vfall Dan coba untuk menahan Wah Huu Wabis Huu Nice Fumi Namun di sisi lain Diagon akan menjadi trade Dia berhasil mendapat oleh Indonesia dan 1 untuk 1 cukup cukup sementara ini untuk kedua belah tim well played balik lagi dari tim Indonesia ketika Philippines coba untuk mendapatkan trade yang baik selalu ada respons yang sangat baik dari tim Indonesia gimana sekarang mereka coba untuk membuat praktik movement-nya tanpa ada divine judgment tapi Viva omak juga karya depan tapi kali ini lihat Vivero oh enggak terus terus ini tipis banget gereget deh eh dimasukin sama kufra oh enggak deh tapi bagus sih walaupun gak dapet kufra tapi dapet towernya Indonesia udah dapet tower nggak dapet sih Carrie nggak dapet sih Carrie tapi dapet tower yang tadi tipis siapa Carrie Kufra apa Carrie Carrie satu buah tarot juga sudah diamankan kita juga minta arahan dari kalian ini peranetizen untuk ajarkan kita berdua kalau perlu kita babar yuk eh banyak-banyak nama siapa lu mah oh iya Indonesia lagi ya oh gila sih itu ternyata kufra nya cowok ini bisa dibilang Indonesia mulu gak sih ancur lagi tuh ratenya good girl main lebih hati-hati ya karena tiba-tiba Indonesia buat N.W ini bagus banget sih mendingan tunggu menit pat belas sih itu udah mulai lihat tuh Indonesia masih lidi dari segi netword dengan angka 2000 tapi Vian masuk dengan satu buat Iron Raid dan juga liat-liatan efek yang kita buat Vivero tumbang dan Jel masuk kali ini dengan satu buah blazing duet dan bahkan mencoba untuk mengejar pemain-main dari Filipina mencoba untuk kabur amoris hilang begitu saja di area depan Alvaro mencoba untuk pertahan namun ternyata tiga pemain muntek apa lagi nih yang bikin oke udah ngecah oooooh kayak taktik pertama gak sih abis lord open gua gua sakit banget sih ke luar nya pukul muntah di Filipin wow eh dalam 500 menit gua kira pertandingan-pertandingan kayak gini tuh bakal kayak ada lah 20 menit mungkin disini Filipin gua mungkin disini Filipin akan ngebaca cara main di Indonesia sih makanya setau gua setau gua setelah ini tuh match-matchnya tuh agak lama kan karena mungkin udah sama-sama ngerti ya gitu cara gameplay masing-masing iya masing-masing gameplay lawan masing-masing nice 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 Indonesia eh gua jadi nge-fans sama Vivian eh keren banget gua jadi nge-fans sama Vivian anjing gimana sih ada perlawanan yang sangat baik dari tim Filipin tapi Indonesia lagi dan lagi tapi Vivian tuh pacarnya ganteng banget kan namanya banana iya iya pacarnya ganteng iya pacarnya apa lagi iya 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 oke jadi kita berada di match terakhir atau match kelima antara Indonesia dan Filipin ini adalah match penentuan antara Indonesia atau Filipin yang akan membawa pulang medali emas dari Grand Final MLBB SEA Games 2023 oke tapi gua mereka Indonesia sih oh di band lagi Kadita Kadita oh mereka kembali nge-band yang tadi Indonesia band juga 1-1 juga Akai karena sebelumnya match ini emm skor mereka sama Filipin 2 dan Indonesia 2 jadi ini match kelima yang menang kekal ini match sangat tegang ya menegangkan ya ketik boxer banget hmm langsung ga masuk ke tipe oke diambil YV nya kira-kira Vivian bakal pake apa lagi? ga tau nih apa ya keren sama atau apakah mereka memang gak manu game play yang baru gue prefer ke grok sih grok gapapa maksudnya kayak kenapa ga ambil grok gitu emang grok lagi metal juga ya? engga kan engga sih cuman dia sangat jago banget groknya kayak tiba-tiba jundul gitu jadi Vivian ini emang jundul gitu loh kayak jundul lucu deh nyundul lucu emang lu suka aja kali sama grok iya kita gak akan liat lapu-lapunya tapi melisa melisa cuman pake melisa tapi ini satu band dari indonesia kayaknya kalo misalnya udah ada yang pick melisa pasti groknya diambil apa-apa ya kufra kali pake kufra lagi kali ya mereka coba untuk shutdown sini yang masih belum keliatan hero nya untuk biar kayaknya terlalu banyak hero untuk di band untuk di targa al kuerto wow mereka kalau itu vero ini veronica beda kak wow bener-bener mereka bisa beri jauh banget ya dari gameplay dan lain-lain aku pengen belajar sama siapa ya mau ngajarin arlott oke oke dia garanti arlott lawan arlott nya yang bisa oke sebenernya bagus ada arlott di indonesia ada melissa lu lu dendam sama demen dendam sama demen sih kalau dendam gue tuh jadi demen gitu gimana heh heh mother ini itu sisiin pake apa di ha sisiin belum itu kan jadi baru kayak baru ngambil Oh belum dipik, belum dipik. Oh ini aja masih banding. Oh jadi dipik, cuma nanti tuh kalo bisa digantian gitu loh hero-heronya kalo di kayak gini tuh. Iya bisa. Ini harus sangat berhati-hati dan harus sangat on point. Misalkan memang Vivian ngambil, ngamanin. Misalkan nih Vivian slot kedua. Misalkan slot kedua. Ya berarti yaudah lo angguin dulu deh. Friend-in gitu. Friend-in. Gantian sama gue lo mau apa gitu. Jadi punya option ya? Iya. Kan pasti kayak gini-gininya udah punya semua hero kan. Karena syaratnya gantian itu sama-sama punya hero gitu loh. Sama-sama punya hero yang sama. Iya kalo misalkan di tour kayak gini, ngambil 5 hero. Tapi kalo misalkan di rank cuma 3. Jangan jadi. Jangan lah dari Tink of Philippines. Sekarang Tink of Philippines. Mereka bisa mau. Parsa kembali di bank. Padahal mereka tanya paket apa. Mereka tau tau oke sih. Mereka tau oke sih. Karena kalo bisa anak-anak masuk masih punya chance. Jadi seharusnya sih Astus di bank. Iya. Bisa. Tapi lebih menyeramkan. Siapa tadi bu? Lupa mohon. Paramis. Paramis. Paramis sama Asus. Menyeramkan. Mereka lebih menyeramkan Paramis ya. Karena. Paramis tuh. Misalkan ini udah dilihat game. Orang-orang matinya 70 detik. 60 detik. Dia cuma 3 detik. Demi apa? Sumpah. Gue baru tau. Bawa bisa bawa. Tadi gue baru banget di. Pesan Paramis. Indonesia lawan Kaboja. Iya. Bener banget di band Paramis. Tapi ini dilepas nih. Dilepas gak sih? Iya. Gak ada karangis. Cuma. Kalo sampe Cimia ketangkap sama Allah. Pake Terizla lagi ya. Si Pumi Eko nih kayaknya. Yang harusnya. Berarti dari ini. Ini. Oke Lolita. Bakalan jadi match yang sengit. Karena Filipina harusnya mereka cukup peka dengan pergerakan yang sangat amat proaktif. Dan dalam prediction kita tentunya. Sempatan tim Indonesia. Ini bakal nentuin. Yang harusnya mendapatkan medali emas begitu besar. Jadi kita masih punya. Soal pertandingan yang semuanya tuh tadi hampir ya. Iya. Sengit banget. Ini pokoknya kayak penentuan gitu loh. Antara Indo pulang. Atau Indo mendapatkan medali emas. Begitu aja. Pertama Martis. Arlo sebagai Sideland. Brock sebagai Roman. Moskow sebagai Gotland. Dan Martis Janger. Dan si KV jadi Midland. Tuh gantian gitu kan dia. Gantian gitu kan dia. Gantian gitu. Oh tukeran gitu gak switch gitu. Gak switch gitu. Oh gitu kan. Itu tau. Bisa sih. Bisa sih. Open動画 iya. Kepala 엄마 ya. Em, Gue tuh kayak masih ngerti gitu loh. Cara main pro player. Kayak cara dia, Cara dia pleting, l damages gitu. Kayak. Gimana sih caranya anjir. Gue masih tinggal main kayaknya. Objektif yang bener sih gimana, terus nguasain makro, mikro Namanya kita kan bucah soto yang ngomentarin pro player ya Yang penting lo kaya pasti sakit Kalau gak kaya ya udah, berarti lagi bau mainnya Eh kalau kalah alesannya lagi bau, lagi bau Kira-kira siapa yang bawa penuhar lagi? Udah keliatan tuh Tunggu kan ke-reset lagi nih, kalau mau gak jelas ya Gue ngeregetan deh Maksudnya majuan sih Moskow Oh ini namanya MetaPost dari pihak Filipin ya guys Tadi ini yang dibilang drama-drama MetaPost Taktiknya tuh sama seperti yang match sebelumnya gak? Maksudnya udah stress banget deh Semuanya Kayak MetaPost terakhir Terakhir Gila, dikandemi Dilan anjir Oh shoot, Nelisa emang udah pasti NN anjir Lucu banget N anjir udah Udah, satu lagi udah Udah, udah Udah, udah Udah, udah Siapaan sih? Bye ya dong keren banget anjir keren banget keren banget sedih deh ya ampun sangat membanggakan guys tadi itu dia reaction kita juga sebagai ngomentarin juga bahkan juga nobar walaupun kita memang tidak sepro itu iya jadi kita juga sambil belajar sih di match-match itu sampai akhirnya Indonesia akhirnya menang selamat Indonesia sekali lagi selamat untuk Indonesia timnas putri Indonesia mewakili e-sport di MLBB ya di pertandingan SEA Games Kambodja 2023 bangga untuk menjadi anak bangsa Indonesia bangga juga menjadi perempuan Indonesia pasti dong oke kita langsung kita tutup aja terimakasih guys untuk yang udah nonton jangan lupa komen di bawah untuk kebodoh-bodohan kalau ada yang salah dibenerin di bawah ya tolong interaksinya supaya kita bisa jadi pro player juga disini kita sebagai cuman content creator untuk reaction nanti siapa tau tahun depan kita yang main engin jadi semoga kita nanti bisa bikin reaction yang gini lagi ya guys bahkan bisa bikin konten babar gak sih biar kalian langsung liat gameplay kita seperti apa betul kita mau buktiin nih enggak bapak nih bos oke guys bye bye daaaah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.